I'm surprised if I woke up with a cold tomorrow, so let's hope not. Sangat jarang terdengar bagi pemain pebulu tangkis yang memiliki kegiatan serius di luar bidangnya, atau bahkan tak sedikit atlet pebulu tangkis yang banting setir dengan profesi yang melenceng jauh. Salah satunya adalah pilihan untuk menjadi seorang artis yang dituntut piawai untuk memainkan berbagai karakter drama. Deretan atlet maupun mantan atlet berikut ini menjadi contoh bagaimana mereka bisa menembus stigma bahwa artis adalah profesi yang juga bisa dikuasai. Kamedia Radisti, Tia Aristia, hingga Cinta Laura, delapan atlet cantik Indonesia yang pindah profesi jadi artis. Kamedia Radisti Namanya lebih dikenal sebagai presenter televisi dan model. Sosoknya pun mulai dikenal setelah memenangkan kontes kecantikan yang diadakan salah satu stasiun televisi swasta. Namun ternyata perempuan cantik ini sempat menekuni olahraga. Dilansir, female, Kamedia pernah menjadi atlet renang. Ia pernah menjadi peserta prapon 14 saat masih duduk di bangku SMP dan berenang melintasi selat Madura untuk sebuah kompetisi. Spesialisasi Kamedia adalah gaya dada dan kupu-kupu. Tia Aristia Sudah bukan rahasia lagi kalau Tia Aristia adalah mantan atlet taekwondo. Aktris, model, dan presenter berwajah imut ini sempat menjadi atlet taekwondo yang berprestasi. Dilansir situs Dream, ia menekuni seni bela diri itu sejak berumur 7 tahun. Tia pernah menjuarai ajang internasional Indonesia Open. Sekarang artis cantik ini lebih sering menjadi presenter dan membintangi FTV. Baru-baru ini dia dipilih sebagai Juta Taekwondo Indonesia. Hannah Al-Rashid Aktris, model, dan presenter cantik ini memang terkenal dengan gayanya yang sedikit tomboy. Tak heran kalau ternyata, Hannah sempat mendekuni profesi yang maskulin pula. Perempuan cantik ini sempat menjadi atlet pencaksilat. Dia sempat menjadi perwakilan Inggris negara asalnya di kompetisi pencaksilat, pencaksilat internasional. Prisia Nasution Berawal dari ekstra kurikuler, Prisia Nasution sempat jatuh cinta dengan olahraga pencaksilat. Kepiawayan wanita yang akrab dipanggil Pia ini bahkan sempat membawanya ke kompetisi tingkat nasional. Pia mulai menekuni profesi sebagai model catwalk. Namun, karena merasa fisiknya kurang cocok untuk profesi tersebut, dia banting setir ke dunia hiburan mainstream. Pia meletakkan sabuk pencaksilatnya selepas tahun 2007, ketika namanya mulai dikenal sebagai presenter dan aktris. Sekarang, dia lebih dikenal sebagai aktris berbakat dengan peran-peran bermutu. Aktingnya sebagai penari ronggeng di film Sang Penari, bahkan membuahkan gelar pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia 2011. Nabila Syakib Nabila Syakib memang diketahui mengemari olahraga berkuda sejak lama. Bahkan, ia sering mengunggah momen saat berkuda di akun Instagram pribadinya. Tak hanya dijadikan sebagai hobi saja, akan tetapi Nabila Syakib juga seorang atlet berkuda. Nabila juga pernah memperoleh medali dalam kejuaraan nasional pada 2013 lalu. Ia berhasil menyambut medali perunggu tunggang, serasi, atau research, kategori medium senior above 18 di Cineri, Depok, Jawa Barat. Maria Selena Aktris Maria Selena sebelumnya dikenal sebagai mantan putri Indonesia 2011. Namun, sebelum terjun di industri hiburan tanah air, Maria Selena merupakan atlet basket loh. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ia juga tergabung dalam klub basket profesional. Bahkan, wanita asal Palembang ini juga bermain dalam tim merah putih Predators Jakarta. Ia juga pernah bergabung dalam tim Surabaya Fever di 2012-2013 lalu. Hingga kini, Maria Selena pun masih aktif melakukan olahraga basket. Anghin Nihaqiu Aktris kelahiran 8 Maret 1997 ini juga pernah menjadi seorang atlet nasional cabang olahraga taekwondo loh. Bahkan, ia pernah menjadi bagian dari tim Nas Taekwondo Indonesia sejak tahun 2011 dan telah didegradasi dari pelatnas pada 2016 lalu. Ia juga mulai dikenal luas oleh masyarakat setelah ambil bagian dalam film Wiro Sableng. Pedekar kapak maut Naga Geni 212. Tak hanya berhenti di situ saja berkat-bakat akting yang dimiliki. Akhin Ni juga turut berpartisipasi pada Habibi dan Ainun 3. Cinta Laura Saat ini, mereka lebih dikenal dengan aktor, model, presenter, atau bintang sinetron. Tetapi sebelum menggeluti profesi di dunia keartisan, 10 celebrity ini lebih dulu mencicipi karir sebagai atlet. Mereka sempat menekuni profesi olahraga wan. Beberapa diantaranya bahkan tergolong atlet berprestasi. Namun rupanya, nama mereka justru lebih bersinar ketika banting setir ke dunia hiburan tanah air. Sebelum menjadi bintang sinetron yang dikenal dengan tagline hujan, becek, gak ada ojek. Cinta Laura adalah seorang atlet remaja yang berprestasi. Ia sempat memenangkan 10 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu dalam kejuaraan renang sekolah internasional di seluruh Indonesia. Tetapi karena operasi usus buntu cinta tidak diperbolehkan berenang lagi, akhirnya cinta menerima tawaran untuk bermain sinetron. Sejak itu namanya mulai melejit di dunia hiburan, kini cinta tengah mengajar karir sebagai aktris di Amerika Serikat. Dia juga menjalankan bisnis fashion dengan produk-produk eksklusif yang dirancang sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.